Kisah para Rasul, Pasal 7 Pembelaan Stefanus Kemudian Imam Besar bertanya, benarkah itu? Jawab Stefanus, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, dengarkanlah aku. Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada Bapak leluhur kita, Abraham, waktu ia masih tinggal di Mesopotamia, sebelum ia tinggal di Haram. Allah berkata kepadanya, Tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu, dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham meninggalkan negeri orang Kasdim, dan pergi menetap di Haram. Sesudah ayahnya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari sana ke negeri ini, tempat tinggal saudara sekalian sekarang. Ia tidak memberi tanah itu menjadi warisan kepada Abraham. Sejengkal tanah pun tidak. Tetapi ia menjanjikan, bahwa Abraham dan keturunannya akan memiliki negeri itu. Padahal Abraham saat itu tidak mempunyai anak. Inilah yang dikatakan Allah kepadanya. Keturunanmu akan tinggal sebagai orang asing di negeri orang, dan mereka akan menjadi hamba. Orang negeri itu akan memperlakukan mereka sangat buruk selama 400 tahun. Aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka. Allah berkata lagi, Sesudah itu mereka akan keluar dari negeri itu, dan akan menyembah aku di tempat itu. Allah memberi kepada Abraham perjanjian sunat. Kemudian Abraham menjadi bapak Ishak. Dan dia menyunatkan anak itu ketika ia berumur delapan hari. Ishak menyunat anaknya Yaakub. Yaakub juga melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya, yang kemudian menjadi dua belas bapak leluhur. Bapak-bapak leluhur itu cemburu kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf sebagai hamba ke negeri Mesir. Dan Allah menyertai Yusuf. Allah menyelamatkannya dari semua kesulitannya. Yang memberkati Yusuf dengan hikmat di depan Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi gubernur Mesir, dan seluruh rumah tangganya. Kemudian terjadilah bencana kelaparan di seluruh Mesir dan kanaan, sehingga orang sangat menderita. Nenek moyang kita tidak dapat menerima makanan. Ketika Yaakub mendengar bahwa terdapat gandum di Mesir, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan pertama mereka. Pada kunjungan kedua, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Fir'aun kemudian berkenalan dengan keluarga Yusuf. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput ayahnya dan sanak saudaranya, seluruhnya 75 orang. Yaakub berangkat ke Mesir, dan disanalah ia dan nenek moyang kita meninggal. Tulang belulan mereka dibawa pulang ke Sihem, dan ditempatkan di pekuburan yang telah dijual kepada Abraham dari anak-anak hamur di Sihem, dengan sejumlah uang. Ketika tiba waktunya untuk menggenapi janji yang dibuat Allah kepada Abraham, jumlah bangsa kita di Mesir sudah bertambah-tambah. Kemudian seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf memerintah di Mesir. Raja itu dengan liciknya bertindak kejam terhadap nenek moyang kita. Ia memaksa mereka menempatkan bayi-bayi mereka keluar rumah supaya mati. Pada waktu itu Musa lahir. Ia anak yang cantik di hadapan Tuhan. Selama tiga bulan ia dipelihara di rumah ayahnya. Sesudah itu ia ditempatkan di luar. Kemudian putri Fir'aun mengambil dia dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Musa dididik dalam segala khidmat orang Mesir, dan dia menjadi berkuasa. Baik di dalam perkataan maupun dalam perkuatan. Ketika ia berumur 40 tahun, ia memutuskan untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika ia melihat seorang dari mereka dianiaya orang Mesir, ia membelahnya dengan membunuh orang Mesir itu. Musa menyangka saudara-saudaranya orang Israel mengerti bahwa Allah telah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui itu. Hari berikutnya, ia bertemu dengan beberapa orang Yahudi yang sedang berkelahi. Ia mencoba mendamaikan mereka. Katanya, Orang yang melakukan yang salah terhadap yang lain itu mendorong Musa sambil mengatakan, Siapa membuat engkau penguasa dan hakim atas kami? Apakah engkau akan membunuh aku sama seperti orang Mesir yang kau bunuh kemarin? Mendengar itu, Musa melarikan diri dan menetap sebagai orang asing di negeri Orang Midian. Di sana ia mendapat dua anak laki-laki. Setelah 40 tahun berlalu, Malaika telah muncul dalam nyala api di tanah-tengah semak di gurun dekat Gunung Sinai. Ketika Musa melihat itu, ia sangat heran. Dia datang mendekat supaya ia dapat melihat lebih jelas. Kemudian dia mendengar suara Tuhan, Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakob. Musa gemetar ketakutan, tidak berani melihat. Allah berkata kepadanya, Buka sandarmu dari kakimu karena tanah tempatmu berdiri adalah tanah yang suci. Aku telah melihat dan menyaksikan penganiayaan terhadap umatku di Mesir, mendengar rintihan mereka, dan aku turun untuk membebaskan mereka. Marilah, aku akan memutus engkau ke Mesir. Inilah Musa yang sama, yang tidak diterima orang Israel dengan mengatakan siapa yang membuat engkau pemuasa dan hakim. Dialah orang yang telah diutus Allah melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya di tengah-tengah semak. Ia diutus untuk menjadi penguasa dan penyelamat. Ia membawa mereka keluar dari Mesir. Ia mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib di negeri Mesir, laut merah, dan di padang burung selama 40 tahun. Inilah Musa yang telah mengatakan kepada orang Yahudi, Allah akan membangkitkan seorang nabi bagimu dari bangsamu. Dia sama seperti aku. Dialah yang berada dalam pertemuan di gurun bersama nenek moyang kita, dan bersama malaikat yang berbicara kepadanya di gunung Sinai. Dialah yang telah menerima kata-kata dari Allah yang memberi hidup untuk disampaikan kepada kita. Dan nenek moyang kita tidak mau menaati dia. Sebaliknya, mereka menolak dia. Dalam hati mereka, mereka mau kembali ke Mesir. Mereka mengatakan kepada Harun, Buatkan bagi kami beberapa dewa yang akan memimpin perjalanan kita. Sebab kami tidak tahu yang sudah terjadi pada Musa yang membawa kita keluar dari Mesir. Mereka membuat patung anak sapi. Dan mereka membawa persembahan kepada berhala itu. Mereka mengadakan perayaan untuk menghormati buatan tangan mereka sendiri. Allah berbalik dari mereka dan membiarkan mereka menyembah bala tentara langit. Seperti tertulis di dalam buku Nabi-Nabi, Allah mengatakan, Kamu bangsa Israel tidak membawa kurban sembelihan dan persembahan kepadaku di Padanggurun selama 40 tahun. Kamu bahkan membawa bersamamu dewamu Kemah Moloh dan bintang dewamu Revan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Aku akan mengirim kamu ke tempat yang lebih jauh daripada Babel. Kemah suci berada bersama nenek moyang kita di Padanggurun. Kemah itu dibuat sesuai dengan petunjuk Allah yang berbicara kepada Musa menurut bentuk yang pernah dilihat Musa. Nenek moyang kita menerima Kemah itu dan membawanya ketika mereka di bawah pimpinan Yosua merebut tanah-tanah dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu diusir Allah sebelum nenek moyang kita tiba. Kemah itu tetap di tempatnya sampai pada masa Daud. Daud disenangi Allah yang meminta izin kepada Allah untuk mendirikan rumah bagi Allah Yaakub. Salumulah yang membangun baik itu. Namun Allah yang maha tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia seperti yang dikatakan melalui Nabi. Tuhan mengatakan surga itu tahtaku bumi alas kakiku rumah apa yang dapat kau dirikan bagiku tidak ada tempat yang kubutuhkan untuk beristirahat. Ingatlah aku telah menjadikan semuanya itu. Kamu orang yang keras kepala yang tidak pernah memberikan hatimu kepada Allah dan tidak mau mendengarkannya. Kamu selalu menentang roh kudus. Kamu sama saja seperti nenek moyangmu. Apakah ada Nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh Nabi-Nabi yang dahulu kalah memberitakan kedatangan dia yang adil. Sekarang kamu mengkhianati dan membunuh dia. Kamulah yang menerima hukum taurat yang diberikan oleh Allah melalui para malaikatnya. tetapi kamu tidak menaatinya. Stefanus dibunuh. Ketika pemimpin-pemimpin Yahudi mendengar itu mereka sangat marah. Mereka mengkertak-kertak gigi karena marahnya kepada Stefanus. Stefanus yang dipenuhi roh kudus memandang ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di tempat yang paling terhormat di surga. Katanya Lihatlah aku melihat surga terbuka dan anak manusia berdiri di tempat terhormat di surga. Setelah mereka mendengar itu mereka berteriak dan menutup telinga mereka. Kemudian mereka serempak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota dan mulai melempari dia dengan batu. Para saksi meninggalkan pakaian mereka di kaki seorang pemuda bernama Saulus. Ketika orang terus melempari dia dengan batu Stefanus berdoa Tuhan Yesus terimalah rohku. Dia berlutut dan berseru dengan kuat. Tuhan janganlah salahkan mereka karena dosa ini. Sesudah ia mengatakan itu dia meninggal. Tuhan selamat menikmati.